Gelapkan sebuah mobil, seorang sopir travel di Purubalingga, Jawa Tengah dibekuk polisi. Pelaku berhasil diamankan di rumahnya setelah sempat pergi ke Lampung, usai menggelapkan mobil milik korban. SA 27 tahun, sopir travel warga desa Gunung Wulet, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purubalingga, terpaksa dikelandang ke Mapol Res Purubalingga setelah berhasil diamankan unit reskrim Polsek Rembang di rumahnya. Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu unit mobil, satu buah STNK mobil, satu buah kunci kontak mobil, dan BPKB mobil tersebut. Wakapol Res Purubalingga Kompol Doni Krestanto dalam konferensi persnya mengatakan, Kasus ini terungkap adanya laporan korban. Dari laporan tersebut, unit reskrim Polsek Rembang bekerjasama dengan unit resmo Polres Purubalingga melakukan penyelidikan, dan berhasil menangkap pelaku saat pulang dari Lampung. Modusnya tersangka meminjam mobil korban, dan namun tanpa sepengetahuan korban, mobil tersebut digadaikan ke orang lain, kemudian tersangka kabur ke Lampung. Berdasarkan informasi, laporan dari korban, kemudian dari Polsek Rembang bekerjasama dengan Satres Krim bergerak mendapatkan informasi bahwasannya pelaku posisi berada di Lampung dan akan kembali ke Purubalingga. Bergerak cepat, berhasil mengamankan pelaku. Dari pelaku menerangkan bahwasannya mobil berada di Kecamatan Karamoncol dalam posisi digadaikan, dan sudah berhasil kita amankan. Pelaku ini meminjam kepada korban dengan dalih untuk mengantarkan rombongan pernikahan, tetapi pada kenyataannya mobil ini digadaikan oleh pelaku di wilayah Karamoncol. Untuk peserta pengakuan dari pelaku untuk menutupi hutangnya, mobil ini digadaikan sebesar 5 juta rupiah. Sementara itu tersangka mengaku nekat menggadaikan mobil milik korban karena butuh uang untuk membayar hutang. Tersangka menggadaikan mobil sebesar 5 juta rupiah dan uangnya digunakan membayar hutang 4 juta dan sisanya untuk keperluan sehari-hari. Kemudian tersangka pergi ke Lampung untuk mencari pekerjaan agar mendapatkan uang untuk menepus gadai mobil. Namun karena tidak kunjung mendapatkan pekerjaan, tersangka pulang dan diamankan polisi. Saya butuh uang buat bayar hutang, Pak. Kamu punya hutang berapa banyak? Ada sekitar 4 jutaan. 4 jutaan. Benderin mobil. Dibadikan kamu kemana? Saya nyari uang buat ngambil dari Lampung. Dibadikan berapa? 5 juta. Uangnya untuk? Bayar hutang. Utang kamu berarti udah lunas dengan itu? Udah. Atos perbuatannya tersangka harus mendekam di tahanan Mapolres Purbalingga dan terancam hukuman hingga 4 tahun penjara. Dari Purbalingga, Samyono Banyumas TV, Laporkan.